Sementara itu, Menteri Sosial Kofifa Indah Parawangsa meminta Komisi Yudisial untuk kurun mengecek fonis 9 tahun yang diberikan kepada Sonisandra. Sementara Komisi Yudisial meminta masyarakat untuk tidak berperasangka negatif terhadap Majelis Hakim yang memfonis kasus ini. Kofifa menilai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum Pengadilan Negeri Kediri ini tidak sebanding dengan trauma yang dialami oleh para korban. Kofifa bahkan menambahkan, tersangka pantas dihukum maksimal mengingat jumlah korban lebih dari satu anak. Bahkan dikabarkan mencapai 58 orang anak. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial Farid Wajdi mempersilahkan masyarakat untuk membuat pengaduan resmi apabila menilai fonis tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan. Farid juga meminta agar masyarakat tidak berpikiran negatif terhadap Majelis Hakim. Terima kasih telah menonton!